Ini bukan wajah seorang ayah yang sebentar lagi akan menikahkan putrinya. Ini wajah seorang ayah yang tidak bisa menemui putranya meskipun dia ingin. Rasid, itu hanya berlaku untuk menemui putrinya. Manusia dan waktu yang sudah berlalu, lebih baik kau menguburnya. Lupakan semuanya. Bagaimana aku bisa lupa, ibu? Jika kesalahanku di masa lalu akan menentukan masa depan anak-anakku, maka bagaimana aku bisa lupa? Selain Ayan, Nikat, dan Nuzat, aku juga punya dua anak lainnya. Seharusnya hak mereka sama dengan Ayan, Nikat, dan Nuzat. Tapi aku tidak memenuhi tanggung jawabku kepada mereka. Dalam hidup, selalu saja ada pengorbanan, Rasid. Bertahun-tahun yang lalu, saat kau memilih Sirin, kau sudah mengorbankan cinta Dilsat. Tapi, Rasid, bukan kau yang memutuskan semua itu. Kami yang memutuskan untukmu. Memang itu keputusan ibu. Tapi Dilsat adalah tanggung jawabku. Kau tidak bisa menghapus masa lalu dengan penyesalan yang kau rasakan sekarang, Rasid. Memang benar, kau sudah menghancurkan hati Dilsat. Rasid anakku, kau sudah menghancurkan hatimu sendiri dari hari ke hari. Ibu, aku sudah berjanji padanya bahwa aku akan menemui Asad. Tapi aku sudah tidak menepatinya. Tapi kau tidak sengaja menghancurkan hati Dilsat. Ibu, ini bukan hanya tentang Dilsat. Ini juga tentang putra sulungku, Asad. Kini Asad, tak akan pernah memaafkanku. Dilsat akan memaafkanmu. Kau sudah bicara dengannya. Assalamualaikum. Apa kabarmu? Ini aku, Anwar. Sebenarnya, aku ingin meminta sesuatu padamu. Itu sebabnya aku menelpon. Adik perempuan Zinat, Zoya. Kau tahu yang pernikahannya... Ah, iya. Zoya ingin tinggal di Bopal beberapa hari lagi. Dan, ini kota yang asing baginya. Orang-orang asing. Aku merasa, kami tidak bisa meninggalkannya sendirian di sini. Eh, mungkin dia bisa tinggal denganmu beberapa hari saja. Apa maksudmu bicara begitu, Anwar? Ini juga rumahmu. Bawa dia ke sini kapanpun kau mau. Baiklah. Akan ku hubungi lagi besok. Baiklah. Sampai jumpa. Sudah biar. Kau kan harus belajar. Pergilah belajar. Biar ibu saja. Ayo sana. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini aku. Apa semua baik-baik saja? Kenapa? Kau berharap ada hal yang buruk terjadi? Apa maksudmu? Aku bertanya begitu. Itu, itu karena... Masih tidak kesana, kan? Kau telah melakukan tipu daya untuk menjebaknya. Itu tidak benar. Saat kau tidak bisa melakukan apapun, kau mulai memakai anakmu untuk memanggil Rashid ke sana, iya kan? Dengar, Dilsad. Lebih baik untuk kedua keluarga ini, jika kau tidak bertemu dengan Rashid. Menjauhlah darinya. Jangan dekati dia lagi. Iya. Jika kau butuh sesuatu, bantuan apapun, beritahu aku. Saat aku masih menjadi istri Rashid, kan? Aku bahkan tidak pernah meminta bantuan dari siapapun. Dan sekarang, aku adalah ibu dari Asyad Ahmed, kan? Alhamdulillah, putraku sekarang sudah sangat berhasil. Jadi aku memutuskan untuk mengangkat tanganku, untuk tidak memohon, tapi untuk berdoa. Bagus sekali, Sirin. Dan sekarang, kau harus bisa memegang erat semua keputusanmu itu, Sirin. Berjanjilah. Dan aku bersumpah, jika kau membiarkan Dilsad bertemu dengan suamimu lagi, kau pasti bisa kehilangan dia. Terima kasih.